Potong ya Jangan lurus Biar kita harus elegan Profesional Agar bayarnya juga mantul Ini geser dulu Ini sekitar Kurang yang lebih Jadi panjangnya kan Sekitar Ya kurang Empat jaring sebelah kanan Sebelah kiri Kemudian juga lebar sama Kurang lebih Kita potong Seukuran dua tangan ya Dua tangan dibuka Tekniknya sih bisa aja Kita potong lagi ya Baru ke biji Satu, dua Nanti untuk praktek ibu Boleh potong Masing-masing ya bu ya Agar nanti bisa Video gak usah Nanti saya bagikan Ini video yang lebih bagus Keras besar ini bu ya Oke Kokus aja lihat Silahkan lihat Video dari hari pertama Sampai akhir terakhir ada Nanti tinggal lihat aja Di channel youtube saya Jadi fungsinya apa Jangan lupa Fungsinya adalah untuk menahan Darah darah toksin Darah kotor Ketika terjadi Pembekaman Yang melepasan kot Kalau seperti disampaikan Ustadz Amrur tadi Kapas swelo Yang jual di apotek Itu bocor bu Karena apa? Sama sama abu ya Ibu datang bulan head Tidak ada Pelapis pelindungnya kan Kalau Seperti ini ya Kapas sensor bu Banyak kan gini bu Agar elegan Dan profesional Cara buatnya Sini bu Kita berdiri sasama Ini kita lipat dua Baik bu ya Lipat dua Kemudian Kita lipat lagi ke belakang Bagi dua Ya Kita rapikan Kemudian nanti dibalik Kita Ini sekirah-kirah aja bu ya Kita Baru gak bisa Ini kita taruh di tengah Kemudian Lipat dari kanan Lipat sebelah kiri Oke Kita putar Ya Ini kita Naikkan ke atas Kemudian sini ada Lobang bu Ya Lobangnya Kita putar ke depan Bismillah Allahu Akbar Cantik bu Bentuknya bu Subhanallah Dan kita elegan Wakti kita bekam Coba ibu liat Ini bisa kita lihat Nanti kita rapikan Seperti ini bentuknya Silahkan Wah Masya Allah Kita Pertekan lagi Bagai Result Jadi yang terjadi di ini Kalau belajar di guru youtube Ya akhirnya juga nanti gak bagus Seperti ini ya Ada orang seperti ini guru Misalnya Seperti ini Atau gimana lah Kan nanti Seperti ini Kan nanti dia Ada bendang-bendang kecil ini Ketika kita bekam Mempel di Perumahan kulit Betul ya Tertinggal Pertanya juga gak bagus Ini Yang standar Yang diajarkan oleh guru kita BBI Ada seperti ini Dan sudah dipresentasikan Ke Masakit Subhanallah Dan diterima Dan Lulus Oke Sudah paham bu Kita Tentang lagi bu ya Sekali lagi Sekali lagi Mudah bu Anaknya sedih aja Oke Kita ambil lagi ya bu ya Kurang dan lebih Ini ukurannya Terserah ya Seperti ini Ini Kita bagi dua Kemudian Dari atas Kita lipat kedua Oke Kita rapiin Kemudian kita balik Kapas yang sudah ambil Kita taruh di atas Kemudian kita lipat Lipat sisi kanan Sisi kiri Sisi kiri Kemudian Kemudian kita putar ini Biar hasilnya lebih Ini Lebih rapi Ini kan ada Serabut Serabutnya Serabut Serabut bekas potongan tadi ya Kita masukkan Di lubang Bawah Kemudian kita putar Bismillah Allah Oke bu Bentuknya Coba Coba dikasih Satu Satunya Nah coba lihat Itu soal kerapian Mungkin ibu-ibu lebih rapi Ya karena Karena biasa buat Karena biasa buat kue ya Oke kita praktek ya bu ya Silahkan lihat Ya silahkan Ambil Tanya gimana